Bagaimana hitungannya kalau Prabowo-Subianto, karena katanya jika benar-benar berduet pasangannya akan super power, benar tidak? Ya, potensinya begitu ya, jadi kalau misalnya kan tiga nama teratas itu kan Ganjar-Prabowo-Anis atau Prabowo-Ganjar-Anis kan gitu. Nah kalau dua di antara tiga ini bergabung, maka potensi untuk menangnya menjadi lebih besar dibandingkan dengan kalau kita membahas nama-nama tadi. Tapi sekali lagi, kenapa begitu? Karena dua nama ini punya elektabilitas yang sama-sama kuat. Pada saat yang sama Pak Prabowo itu berdasarkan pengalaman di 2014 dan 2019, itu bisa membantu Ganjar di wilayah-wilayah yang kesuatan politik religius atau politik Islamnya kuat. Terutama di wilayah seperti luar Jawa, yang Ganjar cukup lemah. Kemudian di Banten, kemudian juga di Jawa Barat, itu Prabowo juga cukup kuat. Jadi kalau itu digabungkan ya tentu akan membuat peluang menang pasang ini menjadi lebih besar. Masalahnya adalah... Mas Jayadi sebelum kita membahas dengan lebih detail nama-nama yang tadi disebutkan oleh Pak Jokowi. Singkat saja nih Mas, variabel modal politik apa yang saat ini dibutuhkan Ganjar yang nantinya bisa diisi oleh cawapresnya agar bisa memperbesar keterpilihannya? Pertama yang diperlukan itu faktor-faktor objektif, yang kedua subjektif ya. Yang objektif itu adalah kekuatan elektoral atau elektabilitas, yang kedua adalah komplementaritas. Seberapa saling melengkapi bakal cawapres itu dengan cawapresnya. Kemudian itu faktor objektif ya. Faktor subjektifnya ada dua. Pertama kecocokan antara individu cawapres itu dengan bakal cawapresnya. Yang kedua adalah kecocokan antar partai yang akan mendukung kecalonan cawapres-cawapres itu. Jadi empat hal itu yang akan berpengaruh di dalam menentukan siapa yang nanti akan dipilih sebagai cawapres. Kecocokan antar partai yang mengusung dan disebut-sebut juga bahwa Ganjar Paranowo ini membutuhkan setidaknya suara dari pemilih Islam. Yang menarik adalah hari setelahnya, setelah diumumkannya PDIP mengusung Ganjar Paranowo, Sandiaga ini melakukan manuver pamit dari Gerindra. Nah, suara komunitas Islam ini dimiliki oleh Sandiaga Uno. Hitungannya seperti apa mas jika Ganjar nanti bersanding dengan Sandiaga Uno yang katanya di gadang-gadang ini pindahnya ke P3. Dan modal politik apa saja yang bisa berpengaruh besar terhadap Ganjar yang dibawa oleh Sandiaga? Ya, memang dari segi orientasi atau ideologi politik ya, memang Ganjar itu dipersepsikan sebagai nasionalis gitu ya. Nah, biasanya faktornya adalah akan disambungkan atau dipasangkan dengan yang cenderung dianggap religius. Nah, kalau tadi yang dibicarakan Sandi, maka dari segi selama ini Pak Sandi atau Bang Sandi itu kan cukup banyak dipersepsi sebagai sosok yang dekat dengan kalangan yang religius atau santri. Jadi, dari sisi itu cocok. Yang kedua dari segi elektabilitas, memang berbagai survei selama ini, katakanlah selama 2-3 tahun terakhir, menunjukkan bahwa Sandiaga Uno memiliki tingkat elektabilitas yang sangat kompetitif berbanding sama kuatnya dengan nama-nama lain, seperti Erik Thohir, kemudian AHY, kemudian Hofifah, Mahfud MD, Ridwan Kamil, dan seterusnya. Nah, jadi dia punya modal elektoral, kemudian dia juga punya modal dari segi kecocokan ideologi politik saling melengkapi dengan ganjar yang nasionalis dan yang religius. Selain itu, kalau kekuatan elektoral Sandiaga Uno kita bedah satu persatu lebih rinci, maka Sandiaga Uno itu cenderung memiliki cukup tinggi kekuatannya di wilayah-wilayah di luar Jawa. Nah, ini cocok dengan ganjar karena ganjar ini lemah atau tidak kuat di luar Jawa. Ganjar itu kekuatan utamanya ada di Jawa Tengah, lalu Jawa Timur, lalu beberapa daerah di luar Jawa itu seperti Sulawesi Utara, Indonesia Timur, seperti Indonesia Tenggara Timur, Bali, dan sebagainya. Sementara Sandi itu punya kemampuan untuk meraih suara di wilayah-wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Selatan, Sulawesi Gorontalo, beberapa daerah di Sumatera, dan seterusnya, serta beberapa wilayah di Banten. Itu kekuatannya. Jadi kalau dilihat dari sisi itu, memang Sandi menjadi salah satu pilihan yang cukup baik bagi Ganjar Pranowo sebagai Jawa Press. Secara pribadi ini memberikan kekuatan yang cukup baik, komplementer untuk Ganjar. Nah jika nanti benar masuk P3, apakah ini justru akan semakin memboosting elektabilitas dengan suara dan modal politik yang dimiliki oleh P3? Jika benar-benar masuk ke P3? Ya betul, kalau beliau betul-betul masuk ke P3, maka P3 itu kan partai Islam. PDIV partai nasionalis gitu. Jadi itu cocok. Dan selama ini memang P3 dengan PDIV kan sering bekerja sama, termasuk dalam pemerintahan Pak Jokowi. Nah memang Sandi Agauno akan kesulitan untuk disandingkan dengan Ganjar dari segi partai kalau dia tetap di Gerindra. Karena pertama Gerindra itu sama dengan PDIV, cenderung sama-sama di persepsi sebagai partai nasionalis. Dan Gerindra sudah punya calon presiden, yaitu Pak Prabowo. Kalau Pak Sandi yang menjadi Wakil Ketua Umum, salah satu pimpinan di Gerindra itu menjadi calon pres untuk calon presiden partai lain kan menjadi tidak baik bagi Gerindra. Karena itu beliau keluar. Baik, sehingga mungkin apa yang waktu itu dikatakan? Kalau masuknya ke P3 ya itu memang tampak cocok gitu. Baik, sepertinya apa yang dikatakan Sandi Aga kemarin keluar dari Gerindra karena ada tugas-tugas lain? Ada narasi bahwa tugasnya ya kita semua sama-sama tahu lah. Saya mau bergeser ke nama lain. Suara komunitas Islam ini yang tadi sudah Mas Jaya disebut tidak hanya dimiliki oleh Sandi Aga sebenarnya. Ada juga nama Mahfud MD yang disebut oleh Presiden Joko Widodo dan juga masuk dalam survei yang dirilis oleh LSI. Kalau Mahfud MD mungkin nggak asal dari pemilu sebelumnya yang terhenti gitu, akan terjalin lagi di pemilu kali ini. Ya, Pak Mahfud MD itu cukup kuat di Jawa Timur terutama wilayah-wilayah Islam, kapal kuda dan terutama sekali Madura gitu. Kita tahu apa namanya kalau bergabung dengan Ganjar itu berarti kan bergabung dengan timnya Pak Jokowi kira-kira gitu kan. Dan Pak Jokowi itu kalah di Madura kemarin. Nah, dengan adanya Pak Mahfud mungkin itu akan membantu Ganjar memperkuat Jawa Timur, terutama mengambil suara dari Madura. Serta beberapa wilayah yang menjadi simbol dari NU gitu. Jadi, Pak Mahfud itu bukan hanya menjadi simbol kalangan Islam, tapi yang bisa melengkapi Ganjar sebagai nasionalis. Tapi lebih spesifik lagi Pak Mahfud bisa dianggap mewakili kalangan NU. Yang kita tahu kalangan NU itu sangat penting, terutama di wilayah-wilayah yang besar, seperti Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, dan beberapa wilayah di Sumatera, seperti Kalimantan Selatan. Kemudian, sorry, beberapa wilayah di Kalimantan, seperti Kalimantan Selatan, dan beberapa wilayah di Sumatera. Jadi, Pak Mahfud pun memiliki peluang untuk memiliki saling melengkapi dengan Ganjar Pranowo. Dari sisi pribadi, Pak Mahfud akan sangat kuat membantu Pak Ganjar nanti kalau mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Karena Pak Mahfud memiliki pengalaman lengkap di semua jenis pemerintahan, eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Dan Pak Mahfud bisa nanti membantu menjadi panglima untuk penegakan hukum, karena salah satu masalah utama kita ke depan itu masih persoalan penegakan hukum. Baik, Mas Jayadi, berbicara mengenai Mahfud MD yang sangat mewakili suara NU. Di tujuh nama itu tidak hanya Mahfud MD, ada Erick Thohir, bahkan Ketua GP Ansor pun sudah menyatakan bahwa Erick Thohir ini adalah pasangan ideal. Bagaimana nih, Mas, kalau Erick Thohir? Kalau dari segi ke NU-an, Pak Erick Thohir kan baru di NU-nya. Tetapi, jadi kalah dia dari segi Pak Mahfud kalau dari segi ke NU-an. Kemudian pengalaman pemerintahan juga Pak Erick Thohir kalah dengan Pak Mahfud. Karena Pak Mahfud lebih lengkap di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi Pak Erick Thohir memiliki kekuatan yang lebih merata di berbagai wilayah di Indonesia. Itu kekuatannya dan pengalamannya sebagai seorang pengusaha itu bisa juga membantu Pak Ganjar di dalam melanjutkan pembangunan ekonomi misalnya ke depan. Untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dirintis atau dilakukan oleh Pak Jopowi sekarang. Jadi ini juga punya poin penting. Tapi apakah Pak Erick Thohir akan cukup kuat untuk meraih suara-suara NU di Jawa Timur, kemudian di Jawa Barat yang Pak Ganjar cukup lemah, serta misalnya Banten atau beberapa wilayah lain itu masih menjadi pertanyaan. Karena sebekatannya dengan NU kan baru. Lalu kita bicara soal NU. Jadi lagi-lagi ada poin positifnya, ada poin yang tidak begitu positif. Cuma dia memiliki beberapa komplementaritas dengan capresnya, yaitu Ganjar Pranowo. Nah, masih berbicara di lingkaran NU nih Mas Jayadi. Ada nama Ketua Umum PKB, Mohaimin Iskandar. Namun kalau dari survei dari LSI Mohaimin Iskandar, presentasenya cukup kecil hanya 1,9%. Namun disebut juga oleh Pak Jopowi. Hitungannya seperti apa? Apakah probabilitasnya besar atau lebih kecil sebenarnya dengan Cak Imin? Ya, betul. Jadi kalau Cak Imin kan memang sudah lama menjadi Ketua PKB, dan dia punya pengalaman panjang memiliki sebagai wakil NU atau wakil PKB yang juga sekaligus mewakili NU. Di situ kekuatannya. Jadi dia punya appeal yang cukup besar, tidak kalah dengan Pak Mahfud dalam soal meraih suara dari NU. Atau kemungkinan meraih suara dari NU. Jadi di situ keunggulan utamanya. Tapi tantangannya, kita nggak tahu. Kan sekarang Pak Mohaimin kan berkoalisi dengan Pak Prabowo. Jadi apakah Pak Mohaimin akan keluar dari koalisi KIR bersama Pak Prabowo atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Namun selain suara NU, apakah modal politik elektoral, elektabilitas, dan juga modal politik lain yang dimiliki Cak Imin ini bisa memberikan komplementer yang cukup untuk Ganjar Raperonowo? Cak Imin itu cenderung kemungkinannya akan mampu membantu Ganjar di Jawa Timur dan mungkin juga sebagian di Jawa Barat ya. Tapi di wilayah-wilayah luar Jawa tidak akan terlalu banyak membantu saya kira. Masalahnya di Jawa Timur Pak Ganjar sudah sebetulnya cukup kuat. Yang dia lemak adalah di Jawa Barat. Tapi di Jawa Barat, Cak Imin bukan figur utama yang bisa membantu Pak Ganjar. Yang bisa membantunya itu adalah Ridwan Kamil. Demikian juga dengan wilayah-wilayah luar Jawa. Cak Imin tidak memiliki kekuatan itu. Sementara Ganjar pada saat yang sama juga cukup lemah dibandingkan dengan Prabowo dan Anis di wilayah-wilayah luar Jawa. Jadi memang selain tantangan tadi, Cak Imin juga punya tantangan lain. Yaitu kekuatannya tidak merata. Kekuatan elektabilitas Cak Imin, komplementaritasnya dengan Ganjar itu hanya ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah terutama. Sementara di Jawa Barat agak kurang, apalagi di wilayah-wilayah luar Jawa. Baik, tadi berbicara mengenai Jawa Barat sudah disinggung oleh Mas Jayadi. Ada nama Ridwan Kamil yang bisa membantu elektoral di Jawa Barat. Namun masalahnya Ridwan Kamil ini kan juga bersanding, berada di bawah naungan Partai Golkar yang ketua umumnya namanya juga disebut oleh Presiden Joko Widodo, Air Langga Hartarto. Bagaimana nih Mas? Ya, jadi ada, itu tantangannya disebut tadi ya, ada persoalan internal Golkar ya. Apakah Golkar akan mencalonkan Air Langga atau akan mencalonkan Ridwan Kamil? Tapi poin kekuatan utama Ridwan Kamil adalah dia mampu membantu Ganjar di wilayah Jawa Barat. Dan kita tahu Ganjar itu dari, kalau kita bandingkan antara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ganjar itu paling lemahnya di Jawa Barat. Nah, dengan track recordnya sebagai wali kota Bandung, kemudian gubernur Jawa Barat, dan kedekatannya dengan banyak kalangan, apa namanya, kalangan Islam di Jawa Barat, Ridwan Kamil bisa membantu Ganjar mengambil suara di wilayah-wilayah yang jendrung lebih religius ya. Sementara, kekuatan Ganjar kan lebih banyak di daerah-daerah yang lebih nasionalis di wilayah Jawa Barat seperti Indramayu, Cirebon, Pangandaran, wilayah-wilayah itu ya. Sementara wilayah Friangan yang jendrung lebih Islamis, itu bisa dibantu oleh Ridwan Kamil. Tapi tantangannya selain Ridwan Kamil itu Kander Golkar, dia harus mendapat restu dari Ketua Umumnya, juga Ridwan Kamil tidak merata kekuatannya. Di wilayah luar Jawa, yang Ganjar juga memerlukan bantuan, Ridwan Kamil saya kira tidak akan terlalu kuat membantunya. Baik, nama terakhir Mas Jayadi, yang ramai disebut-sebut juga Prabowo Subianto. Prabowo ini menjadi satu-satunya tokoh yang diterima oleh Presiden Jokowi Dodo saat lebaran hari pertama di kediaman Jokowi Dodo di Solo pada lebaran kemarin. Bagaimana hitungannya kalau Prabowo Subianto? Karena katanya jika benar-benar berduet, pasangannya akan super power. Benar tidak? Ya, potensinya begitu ya. Jadi kalau misalnya kan tiga nama teratas itu kan Ganjar, Prabowo, Anis atau Prabowo, Ganjar, Anis kan gitu. Nah, kalau dua di antara tiga ini bergabung, maka potensi untuk menangnya menjadi lebih besar dibandingkan dengan kalau kita membahas nama-nama tadi. Tapi sekali lagi, kenapa begitu? Karena dua nama ini punya elektabilitas yang sama-sama kuat. Nah, pada saat yang sama Pak Prabowo itu berdasarkan pengalaman di 2014 dan 2019, itu bisa membantu Ganjar di wilayah-wilayah yang kekuatan politik religius atau politik Islamnya kuat. Terutama di wilayah seperti luar Jawa, yang Ganjar cukup lemah. Kemudian di Banten, kemudian juga di Jawa Barat, itu Prabowo juga cukup kuat. Jadi, kalau itu digabungkan ya tentu akan membuat peluang menang pasangan ini menjadi lebih besar. Masalahnya adalah, Prabowo itu sudah bertahun-tahun ini dicalonkan oleh Partai Gerindra dan oleh KIR, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sebagai Capres, bukan sebagai Cawapres. Bagaimana itu menurunkan posisi Pak Prabowo menjadi Cawapres? Apalagi Cawapresnya Pak Ganjar, yang lebih junior dari Pak Prabowo, kan? Nah, kita tidak tahu. Cuma kita melihat tanda-tanda Pak Jokowi mengusahakan itu. Nah, pertanyaannya apakah Pak Jokowi nanti bisa meyakinkan Pak Prabowo untuk mau menurunkan level pencapresannya menjadi Wapres? Dan itu saya kira tidak mudah, apalagi selain Pak Prabowo dicalonkan oleh Gerindra sebagai Capres, akhir-akhir ini elektabilitas Pak Prabowo juga makin ganjar ya, makin ketat dengan ganjar. Bahkan di beberapa simulasi survei seperti di LSI itu, Pak Prabowo sudah beberapa kali melewati ganjar. Itu pun kita masih harus melihat ke depannya. Terima kasih telah menonton!